Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita akan memasang kabel front panel pada depan casing seperti ini ke motherboard kita kawan Jadi di video sebelumnya kalian sudah lihat saya merakit komputer seharga 500 ribu Di bagian pemasangan kabel front panelnya enggak saya masukin Kenapa? Karena ingin saya buat video terpisah Jadi buat kalian yang masih pemula silahkan tonton video ini sampai habis ya Nanti akan kita jelaskan tentang bagaimana cara memasang kabel front panel Tapi buat kalian yang udah jago yang udah bisa enggak usah nonton video ini Oke ini khusus untuk pemula yuk langsung aja kita mulai Di sini kita sudah menyiapkan depan casing Ini front panel yang ada pada depan casing ya sudah kita lepas Sebagai contoh biar mempermudah saja Ini kan kabelnya banyak Nah ini akan kita pasang semua ya pada kedua motherboard Ini ada motherboard Intel ada motherboard AMD Sama aja kok ya enggak ada perbedaan Di sini kita punya motherboard AMD Kalian bisa lihat ya di bagian bawah motherboard Di sini di bagian bawahnya banyak sekali front panel ya Sebagai contoh di pojok kiri bawah ada front audio Ada SPK untuk speaker Ini front audio ini untuk jack ya headset Terus di sini ada front USB ya Kalian bisa lihat front USB 1, USB 2 Terus di bagian kanan bawah kalian bisa lihat ada F panel Nah ini front panel ya guys ya front panel untuk tombol power restart Power LED, HDD LED di sini semua Nah kalian bisa lihat ya di jempol saya ini tadi ada USB 3 guys Tuh ya di jempol saya nih pokoknya USB 3 mah gampang Kalian pasti tahu ya di sini Nah yang jadi masalah Kalau motherboard kita motherboard merek abal-abal Atau motherboard build up ya Kita enggak tahu nih Kadang-kadang tuh ada yang tulisannya ngasal Bahkan enggak ada tulisannya Kita enggak tahu yang mana audio, yang mana USB, yang mana front panel Takutnya kita salah nyolok Nanti konselet atau motherboardnya mati Nah gimana caranya kita tahu Yang mana audio, yang mana speaker, yang mana front panel Kalau enggak ada tulisannya Yang masalah tuh seperti itu ya Kalau ada tulisannya kan gampang Nah sebelum kita lanjut ke pemasangan Saya mau kasih tahu nih kepada kalian Kalau saya punya metode atau cara ya tersendiri Untuk menentukan yang mana USB, yang mana audio, yang mana front panel Oke kalau mau tahu lanjut Untuk mempermudah Di sini saya sudah menyiapkan beberapa foto Sebagai contoh ini foto front panel pada depan casing Nah ini foto front panel pada belakang casingnya Ini banyak sekali kabel yang terhubung dengan tombol power, tombol restart Lampu hard disk, USB audio di sini semua Dan kepala ujung kabelnya yang akan kita colokkan kepada front panel yang ada di motherboard kita Antara lain kabel power switch, reset switch, HDD LED, power LED Nah di sini tombol power switch ini yang tombol untuk nyalain komputer ya Untuk di bagian reset ini untuk ngerestart komputer yang tombol kecil biasanya Lalu HDD LED ini yang biasanya berkedap-kedip warna merah pada depan casing kita Lalu di bagian power LED ini Lampu yang selalu menyalah pada pertama kali komputer kehidupan Jadi kalau tombol power kita tekan Biasanya komputer akan menyala warna biru atau warna hijau Nah ini di bagian power LED Nah uniknya di bagian power LED ini Dia itu bisa dibelah menjadi 2 guys ya Tidak seperti HDD LED, reset power ini dia menjadi 1-2 pin Tapi di bagian power LED ini pinnya bisa dibelah menjadi 2 Kenapa? Karena pada seri Madribo terdahulu Banyak kok yang di bagian power LED ini terpisah Entah 4 pin renggang ujung sama ujung 3 pin ujung sama ujung Jadi kenapa di bagian power LED sampai sekarang Ini masih bisa dipisahkan ya Dan juga untuk di bagian warna Kalian bisa lihat ya ini warnanya hijau, merah, biru, oranye Nah kalau casing-casing zaman sekarang ini sudah tidak ada warnanya lagi gitu ya Kebanyakan sih warna hitam, warna putih gitu ya Jadi kalian jangan sampai tertukar Lalu di sini ada kabel USB dan audio Nah USB-nya Alhamdulillah Nah kabel USB-nya ini terhubung dengan 2 lubang USB yang ada pada depan casing kita guys ya Nah untuk di bagian kabel audio ini terhubung dengan lubang headset atau jack audio headset yang ada depan casing kita guys ya Ada pun cara pemasangannya Nanti akan saya ceritakan secara detail ya Nah sekarang sebelum kita memasang Kita mau ngenalin dulu nih yang mana front panel yang mana USB Dengan gambar ya guys ya Tapi bukan gambar yang ini Ini gambar yang ini nih Nah ini gambar motherboard ya Kalian tau lah ya Nah ini motherboard biasanya front panel ada di bagian bawah atau di bagian samping ya guys ya Nah disini kita akan cari tau nih yang mana front panelnya Nah front panelnya ada di pojok kanan bawah guys Bertuliskan F panel Sebenernya gak jadi patokan ya Kadang-kadang ada yang tulisannya F panel Ada yang tulisannya front panel Bahkan ada juga motherboard yang gak ngasih tau ini front panel Gak ada tulisannya Jadi pintar-pintarnya kita ya Jadi kadang-kadang cuma tulisannya HDD LED Ya power LED HDD gitu kan Power RSW gitu lah Nah itu ciri-cirinya front panel Ciri-ciri front panel seperti itu Oke Kalaupun gak ada tulisannya saya bilang Kalaupun gak ada tulisannya Kalian perhatikan Disini kan ada 10 pin ya nih 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 Nah Kalau kalian baca secara kapital ya Secara horizontal Misalnya disini ada huruf-huruf nih Di bagian pojok kanan atasnya Itu gak ada pinnya Itu fixed front panel Paham ya Untuk di bagian front audio Atau lubang headset Biasanya pada di bagian kiri bawah motherboard Lazimnya ya kebanyakan Ada juga yang dekat Lubang jack ada juga Nah Kalau kalian lihat disini Di bagian front audio Sama pin ada 10 Tapi yang ompongnya Yang gak ada pinnya ini Di pin keempat Kalau kita baca secara mendatar ya 1, 2, 3, 4 Di sini 5-nya ada pinnya Lalu 6-10 Ada pinnya Yang ompong yang kosong Cuman di pin yang keempat Ini ciri-ciri audio nih Jadi kalaupun gak ada audionya Tulisan audio Front audio Segala macem Kalian bisa nebak Oh audio ini seperti ini Gitu ya Selanjutnya Untuk front panel USB Kalian bisa lihat ya Biasanya disini ada tulisan FUSB Atau front USB Nah ciri-cirinya dia itu Kalau kalian lihat secara mendatar ya Paling pojok kanan Dia gak ada pinnya gitu ya guys ya Nah Walaupun gak ada tulisannya Kalau kalian hafal Letak dimana pinnya gak ada Kalian tahu Oh ini tuh USB Udah Pojok kanan bawah Pin ke 10 gak ada Fix USB Kalian colokkan lah To front panel ke situ Oke begitu Oke guys Yang terakhir Sebelum kita memasang kabel front panel Disini saya ingin berbagi pengalaman ya Secara pribadi Metode yang saya gunakan Ketika saya gak tahu Front panel yang mana USB yang mana Audio yang mana Apalagi kalau motherboard yang gak ditulisannya Nanti saya buatin Video khusus motherboard- motherboard murah Kalau motherboard yang bagus Biasanya ditulisannya Saya bingung nih Yang mana USB Yang mana Front panel Nah biasanya Saya akan menggunakan metode Dimana Pin yang kosong Atau pin yang bolong Gak ada jarumnya Itu saya tempatkan Secara vertikal Kalau udah ditulisannya Kan langsung kita tempatkan Secara horizontal ya kan Kalau gak ditulisannya Saya menempatkannya Secara vertikal Seperti ini guys Nah jadi kalau kalian lihat ya Kalau untuk di bagian pin yang Kiri atas Karena saya tempatkan secara vertikal Ini fix front panel Seperti itu Dan yang di bagian sini nih Yang di bagian yang kanan atas Itu fix USB Nah untuk di bagian kedua Dari atas kiri Ini fix audio Nah jadi Kalau menurut kalian pusing Nih ingat ngegambar yang tadi Ingat ngegambar yang tadi nih Kalau seandainya Saya gak tau ini front panel Atau bukan Saya lihat Pin bolongnya Dimana Oh pin bolongnya Saya taruh di bagian atas Oh di kiri atas Fix front panel Jadi saya menggunakan metode Seperti ini guys ya Kalau gak ada tulisannya Selanjutnya Kabel front audio Di sini kalau kita letakkan Secara vertikal Dia ini bolongnya Kedua dari paling kiri atas ya Kiri atas Kedua di bawahnya Nah ini fix front audio Seperti itu Nah yang ini Kabel front USB 2 Kalau kita lihat secara vertikal Dia pin yang bolongnya Ada pada bagian kanan atas Nah jadi kalian Jangan bingung nih Saya ajarin kayak gini tuh Wah ini gimana bang Ini ajaran seset bang Enggak Jadi kalau kalian Putar-putar punya Ingat Yang bolongnya Kalian taruh di bagian atas Nanti kalian lihat ya Mungkin gak akan pusingnya Nah jadi Saya bukan ngarang ya guys Saya bukan ngarang Nanti saya buktikan Banyak kok motherboard Yang gak ada Tulisan front panelnya Mungkin bagi sebagian orang Bingung ini apa Ini nyolokin dimana Nanti akan saya jelaskan Di video selanjutnya Oke Satu lagi Yang terakhir Nah Pada motherboard-motherboard Yang jaman dulu Ini kadang front panelnya Lebih membingungkan lagi gitu Membingungkan gimana nih Lihat pada gambar Yang saya buat Yang di bagian kiri bawah Ini Pinya banyak nih Pinya nyambung Banyak buat Pinya Kita gak tahu nih Yang mana ya kan Nah kita lihat dulu Di bagian kiri bawah gitu ya Pokoknya yang lihat dulu Dari bagian kiri gitu Nanti kita lihat nih Kita ngebatasin 10 pin 10 pin Nah dari 10 pin ini Bolongan lebah mana Oh lebah kanan atas Yaudah fix front panel Atau ada juga yang pakai warna Kalau pakai warna lebih enak lagi Ini warnanya 22 nih Warna 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 Udah tinggal kita lihat Oh ini Oh ini power led Oh ini power hard disk Gitu kan restart Kalau ada warnanya gampang sekali Nah ada juga yang Nanti itu disampingnya Enggak ada pinnya Terus di bawahnya ada pin 4 biji Kadang 3 gitu ya Jika seperti ini nih Ini bolong 1 Nah ini fixed speaker Nah ada juga yang power led itu di ujung Makanya saya bilang Itu power led Ini kadang-kadang dimisah nih Ada yang motherboard yang Power led ini ujung sama ujung Dan itu sangat membingungkan Stop ngebacot Ayo kita praktek Untuk pemasangan kabel front panel Kita posisikan dulu ya Front panel secara horizontal Pin ke 1 sampai pin ke 10 Nah kabel yang mesti kita colokkan terlebih dahulu Yaitu kabel yang bernama power switch Atau kabel yang buat nyalahin komputernya Nah ini kabel power switchnya Kalian lihat Warna putihnya Kalian posisikan sebelah kanan Atau kalau nggak ada kabel warnanya Kalian lihat tulisan power SW nya Kalian menghadapkan ke bawah Lalu kalian colokkan ke pin yang ketiga dan keempat Nih ada gambarnya nih Lanjut Kabel restart Atau kabel restart yang kecil tuh Yang tombol restart kecil Colokkan ke bagian kanan bawah ya Kanan bawahnya Jangan sampai menyentuh pin ke 10 Ini nggak kepake nih Jadi di pin yang ke 9 dan ke 8 Kalian colokkan ke situ Menghadap bawah ya Tulisannya atau putihnya sebelah kanan Seperti itu Lanjut Kabel power LED Nah ini power LED Juga sama Kalian posisikan Warna putihnya Ada di sebelah kanan Kalian colokkan pada pin yang ke 1 dan ke 2 ya Nanti dia akan Kalau di jalanin komputernya Bakal nyalah lampu komputernya Nah yang terakhir Kabel yaitu kabel HDD LED Kalau dia ada warnanya Yang putih Kalian taruh di sebelah kanan Kalian colokkan Ke pin yang ke 6 Kalian yang ke 7 nih Atau paling kiri bawah Nah biasanya tentu hardisk Yang ini pemasangan kabel front USB guys Di bagian USB 1 ya Jangan langsung USB 2 Ya biar rapi aja sih Yang ini pemasangan kabel front audio guys Ingat lubangnya yang nggak ada di situ ya guys ya Nah ini kita colokkan Kebetulan ada di sebelah kiri bawah Nah seperti ini Ada juga guys yang di bagian dekat jack audio Seperti ini guys Nah ini contoh kabel front audio Yang sangat dekat dengan jack 3,5mm dari motherboardnya sendiri guys Jadi motherboardnya kan belakangnya ada jacknya ya guys ya Ini front panelnya untuk jack di depan casing Sangat dekat sekali Jadi nggak mesti di bawah Nggak mesti di belakang ya guys ya Oke guys Kita sudah berhasil memasang seluruh kabel front panel pada casing kita guys Ke motherboard kita Jadi mungkin segini aja dulu video dari saya Mohon maaf apabila ngomongnya ngelantur Mohon maaf apabila ngomongnya kecepatan Editing dan jelek Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye